Salam olat berat teman-teman, jumpa lagi kali ini saya akan membahas pertanyaan seputar Breaker Komatsu. Jadi pertanyaannya dari, saya akan censor nama akunnya ya karena beliau ini menggunakan akun asli dan beliau bekerja di salah satu perusahaan tambang terbesar lah teman-teman ya. Dan bersyukur mas Sampaian bisa kerja di situ, yang penting semangat mas ya. Tidak semua orang bisa bekerja seperti Sampaian. Intinya beliau bertanya cara untuk greasing PC210 breaker gimana ya? Kan setiap 2 jam sekali, nah batas pelumasannya seperti apa bang? Oke saya tanya, breakernya apa, unitnya apa? Kalau unitnya PC210 ya. Kalau breakernya apa? Dan ini dikirim gini, breakernya JTHB Komatsu 210-3 ini. Ya, 210-3. Jadi unitnya Excapator PC210 strip-10. Breakernya Komatsu JTHB 210 ini kalau nggak salah strip-3. Ya, nanti akan saya jelaskan. Untuk teman-teman yang pernah beberapa kali meminta, baik itu di Instagram ataupun di komen YouTube ya, terkait maintenance yang breaker tapi bukan produk Komatsu, produk lain. Bukan berarti saya tidak mau mas, bukan berarti saya tidak bisa. Tapi saya juga punya adam, saya punya etika. Tentu, saya khawatir lah ya, nanti dikatakan so tahu, so bisa atau so apa. Jadi intinya, kalau misalkan produk itu bukan produk Komatsu, ya Anda tanya ke produk yang Anda beli dari siapa, tanyalah. Setahu saya harusnya dikasih tahu, apalagi maintenance-nya seperti apa. Ya, pahami dulu ya, teman-teman. Jangan salah persepsi, kok bang? Aku dulu berkali-kali minta dijelasin merk A, B, C gitu kan. Kok enggak? Tapi ini hanya berapa minggu kemarin udah langsung kita bahas. Ya, karena ini Komatsu. Komatsu sebenarnya saya pun juga tidak mewakili ya, teman-teman. Pertama, saya bukan orang Komatsu. Saya bukan orang senior. Bukan, iya, ya cuma ingin ngobrol aja. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Saya akan menyampaikan data dan fakta, apalagi ini seputar maintenance. Bahayanya kesalahan dalam memaintenance, itu bisa berakibat fatal ya, teman-teman. Ini adalah periodic infection untuk breaker, khususnya di CTHB. Ingat, di maintenance di breaker itu ada beberapa macam ya, teman-teman. Bukan hanya ini, tapi karena pertanyaannya seputar greasing, ya kita akan saya jelaskan secara greasing breaker. Oke, pertama yang perlu diperhatikan, greasing itu secara umum ada dua proses. Greasing itu adalah pemberian gemuk atau pemberian grease ke komponen. Kalau grease sendiri itu kan pelumas berbentuk padat. Kalau oli, itu kan pelumas berbentuk cair. Jadi intinya grease itu yang berfungsi untuk melumasi, teman-teman. Ada pin, pin busing, pin bucket dan lain sebagainya, nah ini di breaker. Jadi ada dua, dua apa ya istilahnya, dua cara lah, dua metode ya. Umumnya ya, pertama disebut ADD atau menambahkan. Yang kedua adalah replace atau mengganti. Ya, pahami ini dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman greasing atau memberikan gemuk, memberikan template, memberikan grease ke komponen, khususnya ini misalkan di breaker, itu ada istilah penambahan dan penggantian. Singkatnya penambahan itu adalah, jadi kita nambah aja. Nambah aja. Jadi yang di dalam itu masih ada. Tidak terbuang ya. Biasanya kalau yang di pin-pin itu kan ada greasing, keluar dikit aja dari luar yang sisi kiri kanannya keluar, yaudah, udah selesai gitu. Tapi kalau ada penggantian, ya mengganti yang di dalam itu, grease yang di dalam, anda akan buang, ganti dengan yang baru. Itu penggantian. Kayak ganti oli engine kan. Ganti oli engine itu ya dia disebutnya penggantian, bukan penambahan. Kalau oli hidrolik, itu bisa disebut penambahan. Kenapa? Karena di sistem dia banyak gitu, masih ada yang banyak. Oke intinya itu, yang kita lakukan di sini, itu adalah bukan penggantian. Sekali lagi, adalah penambahan. Jadi melakukan greasing adalah menambahkan. Sekali lagi, bukan menggantikan. Yang kedua, yang dilakukan greasing, adalah di sini keterangan chisel holder ya teman-teman. Ini chisel holder. Itu yang kita greasing. Apa sih? Jangan salah persepsi dulu ya teman-teman. Bentar. Saya kecilin dulu. Nah ini. Saya kasih ke rata-rata komen ya. Nah, yang dilakukan greasing adalah di sini teman-teman. Antara piston, chisel ya. Bukan piston, sorry. Kalau piston bagian atas. Ini chiselnya. Dan di bagian ini nih. Antara chiselnya dengan housingnya atau rumahnya. Nah itu kita melakukan greasing di situ. Pemberian grease di situ. Sehingga pergerakan anti-chisel pas saat naik turun itu, itu tidak langsung berkenaan dengan housingnya, dengan busingnya ya. Sehingga ya namanya pelumas belum masih. Sehingga tidak terjadi kerusakan karena terjadi kontek langsung ya. Nah itu di situ kemudian grease-nya. Oke, pertama yang perlu diperhatikan adalah keterangannya di sini. Greasing, chisel, holder, every two hours ya. Setiap dua jam. Disarankan bahwa pada saat kita menggreasing, itu dilakukan saat dua jam. Banyak pertanyaan kemarin bang, dua jam kok kurang efektif ya? Dua jam, dua jam. Terkesan kurang efektif. Padahal sebenarnya bentar loh. Melakukan greasingnya itu tidak lebih dari lima menit itu enggak. Bisa tiga menit teman-teman. Bahkan ada yang 20 menit bisa ya kalau cepat ya. Ya rata-rata lima menit. Jadi sebentar aja. Kalaupun misalkan beberapa case teman-teman ya itu melakukan sebelum operasi. Kemudian jam 12 pada saat stop operasi. Beberapa case saya temukan itu dan tidak ada masalah ya teman-teman. Namun di OMM-nya sendiri dikatakan setiap dua jam. Ini yang bikin ini bukan saya. Yang bikin ini itu bukan saya. Ini orang komaksunya gitu. Yang kedua, pertama keterangannya lah greasing at every two hours and before start working is required. Jadi sebelum alat itu operasi maka diperlukan proses penggreasingan ya di sini. Start at working. Tuh. Pertama. Kedua, so to be fresh a chisel to the end by the excavator before greasing. Nah ini langkah kedua ini teman-teman. Wajib perhatikan dan dilakukan. Jadi ini kita kena kayak gambar ini ya tadi teman-teman ini ya. Ini udah bener. Jadi dia menekan kemudian menggreasing. Posisinya berdiri. Berdiri ya. Jangan tidur. Jangan tidur seperti gini. Kenapa? Karena nanti kalau anda lakukan seperti ini maka pada akhirnya oli hidrolik akan terkontaminasi dengan greasing. Lama-kelamaan grease itu bisa masuk ke hidrolik. Kok bisa bang? Nanti saya jelaskan. Yang penting ini dulu ya. Baca. Ini posisi berdiri ini udah bener teman-teman. Ditakan. Jadi teman-teman gak greasingnya pas berdiri disini. Nah posisinya itu yang bagus seperti gini teman-teman. Perhatikan. Jadi di bagian ini. Ini tekan ke bawah ini good ya. Ini good. Ini bad. Kenapa ini bad? Karena posisi si chiselnya itu mengambang di tanah. Ngambangin ini tanah. Jadi gantung gitu. Harusnya dia ke bawah neken maka chiselnya ke atas. Disini yang terlihat kan saya akan zoom kan. Kenapa ini penting? Karena yang kita greasing adalah sisi bawah. Nanti di bagian. Apa namanya? Di bagian breaker itu ada namanya impact room ya. Impact room dan bagian bawah. Perhatikan. Saya akan guess. Disini. Pentingnya ya teman-teman. Kenapa harus ditekan itu. Kena tanah. Dan gak boleh tidur gitu ya. Tidur begini gak boleh. Disini. Disini bagian bawah adalah yang digerumasi bagian bawah ini. Nanti yang ada ketemu lock pin ini ya. Masuk disitu. Kenapa? Karena posisi si pistonnya naik ke atas. Maka dia akan menutup ini. Disini ada ketemu antara ujung. Disini dikatakan kan ujung grup ya. Akan menutup. Apa namanya? Ya. Ya itulah di ujung grup ya. Nah ini. Jadi dia akan menutup disini teman-teman. Sehingga apa? Ketika teman-teman grease. Dipin. Di apa namanya? Di grease-nya itu. Ya anak tinggal menakkan. Maka si grease. Akan masuk kesini. Walaupun teman-teman sampai ke over ya. Kebanyakan. Maka dia tidak bisa ke atas. Karena ini udah. Udah nempel. Udah nutup. Ini udah nutup ya teman-teman. Maka dia akan larinya ke bawah. Ya. Gak apa-apa. Menurut saya gak masalah lah kalau ke bawah ya. Cuma ya jangan terlalu over juga gitu teman-teman. Kalau misalkan posisinya gantung seperti gini teman-teman. Ini gantung. Maka ini akan ke bawah. Si ciselnya ini akan ke bawah. Karena beratnya cisel. Maka disini terjadi. Terlepas. Maka ada celah. Jadi apa? Ketika teman-teman nge-greasingnya disini. Maka bukanya dia masuk ke bawah. Untuk glumasi bagian cisel ini dengan busing. Malah dia masuk ke atas. Masuk ke. Ini ruangan ini teman-teman. Ini. Itu namanya impact room. Ya. Impact room. Itu salah satu bahayanya teman-teman. Kalau tidak sesuai posisi ini. Nanti saya jelaskan. Bagaimana proses lebih lanjutnya ya. Mungkin di konten yang lain. Ini pembahasan masih digreasing. Jadi perhatikan disini. Before greasing. Oke. Posisi udah oke pak. Udah seperti gini. Gambarnya juga seperti gini. Udah mantap. Kemudian nomor tiga adalah. Greasing by specific amount. According to the chart ya. Jadi maksudnya. Grease yang digunakan itu harus beratnya. Atau banyaknya. Jumlahnya itu sudah sesuai. Adalah disini. Perhatikan. Ini teman-teman. Saya akan zoom ya. Disini ada chartnya. Jadi lihat. Ini tergantung unit masing-masing ya. Kalau yang tadi. Yang saya sharekan. Yang ada di teman kita itu. Kalau tidak salah ini ya. JTHB 210-3. Ya teman-teman. Ini modelnya. Terus disini ada. Pertarangan ya. Jadi perhatikan modelnya ini. Jadi nanti teman-teman lihat. Model G di JTHB nya model apa. Apakah model. JTHB 10-3 kayak ini. Atau yang PC 210-3. Yang di bawah ini ya teman-teman. Perhatikan disini ada number of time. To push the grease gun. Sama gram. Dalam kurung gram. Jadi maksudnya. Berapa kali Anda meng-grease. Itu time ya. Number of time to push the grease gun. Tek. 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 Ini grease gun ya teman-teman. Nanti hati-hati. Beda lagi teman-teman yang menggunakan. Grease gun yang ini. Yang apa. Yang menggunakan hidrolik. Bukan. Angin ya. Angin kan ada tuh yang enak. Cocot. Cocot. Cocot gitu ya. Hati-hati. Ini terangkan nih. 20 kali. Kalau yang untuk JTHB 2.10. Ini ya teman-teman. Yaitu 20 sampai 22 kali. Jadi. Pastikan. Pastikan dulu sebelum itu bersih dulu ya. Maksudnya. Si. Nipplenya itu yang di. Breakernya bersih. Anda bersihkan dengan. Apa. Dengan kain yang bersih. Kemudian ini juga pastikan toolnya bersih. Pastikan juga soli grease-nya bersih ya. Grease-nya itu bersih gitu. Jangan grease bekas. Campur tanah. Jangan. Malah jadi. Bahaya gitu. Yakin grease-nya bersih. Ininya juga bersih. Piting-nya juga bersih ya. Anda grease. Grease-nya 20 sampai 22 kali. Ambil. Misalnya sini. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sampai 20 atau 22 kali. Itu kalau menggunakan grease. Grease gun biasa ya. Artinya. Kalau Anda lakukan 22 kali. Kalau 1 detiknya sekali. Berarti kan cuma 22 detik lah. Gak sampai semenit kan. Cepat gitu. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ambil 2 jam sekali kok gimana. Enggak. Anda cuma tambah grease kok. Bukan mengganti. Atau bukan ganti oli yang bisa sejam 2 jam. Bentar aja gitu loh. Terus yang kedua. Kalau Anda menggunakan grease gun yang angin. Ataupun yang tadi ya. Yang push begini. Itu disarankan menggunakan gram. Di sini gram. Gramnya itu adalah sama. 20 sampai 22 gram teman-teman. 22 gram ini ya mungkin 22 cc. 1 gramnya itu 1 cc ya. Ya mungkin 1 cc. Nah kalau yang gram ini. Apa namanya tool grease gun ini. Itu kalau rata-rata umumnya itu sekitar 500 cc. 500 cc. Jadi kalau kita isi mungkin sekitar 500 gram lah. Kalau 1 cc nya. Itu 1 gram ya. Ya ambil bulatnya lah kalau nggak salah gitu. Nah kalau teman-teman yang menggunakan ini. Anda sebaiknya sayang saya. Karena toolnya macam-macam di sana ya. Menggunakan gram aja. Sekalilah Anda bandingkan. Oh segram. 20 gram itu segini loh mas. Kita cukup misalkan cuma 5 detik. Atau 10 detik kan pakai angin anak. Ya seperti gitu. Oke. Ngerisinya seperti gitu mas. Jadi terus kita tahunya bagus nggaknya. Dari mana pak? Udah ngisi nggaknya ya. Dari sini. Dari berapa kali kita masukkan. Sama dari gram yang kita masukkan. Anda jangan berharap. Ini seperti pin ya. Berharap Anda keluar gitu. Kok udah bagus pak? Jangan. Kayak misalkan Anda paksa penuh sini. Sampai ke bawah. Ke luber-luber. Itu jangan. Kenapa? Karena ini malah menjadi. Nanti. Menjadi hal yang. Bisa merusak. Kenapa? Kalau dia sampai luber-luber ke bawah. Ke bawah gitu ya. Itu malah. Kotoran nempel ke sana. Begitu piston naik ke atas. Malah ngisep itunya kan. Ngisep debunya. Ya jadi kayak emril kan. Kayak bukan gris lagi. Emril itu kan pengkikis kan. Gris campur tanah. Campur debu. Campur pasir. Selesai udah. Tapi kalau ini kan batunya mantep kan. Udah. Malah jadi proses pengkikisan. Yang tadinya grisnya itu. Maksud saya. Melumasi antara dua komponen ya. Sehingga tidak terjadi keausan. Ini malah mengkikis. Malah jadi kayak amril gitu. Ya jadi jangan terlalu oper. Dan ini pun. Kenapa tidak boleh banyak ya segini. 22. Sebenarnya dia cuma membatasi ini doang. Mas dikit doang ya. Di sini nih. Ya. Itu caranya. Step-stepnya ya. Tolong di ini. Panjang juga. Apa namanya. Itu stepnya. Cara-caranya. Teman-teman bisa. Ngikutin lah. Mudah sekali kok ini. Oke. Di atas. Lanjut lagi. Di sini ada keterangannya. Exercise gris will go to the impact room. And will go to the hydraulic line. Ini yang sering banyak pertanyaan. Banyak orang tidak setuju. Banyak orang. Logikanya gimana bang? Kita tahu bahwa pressure hydraulic. Itu kan 200 lebih ya. 210 mungkin ini. Kilogram per centimeter persegi. Sementara kita nge-gris berapa kilo sih. Manusia itu kalau udah digini aja. Mungkin 15 kilo udah berat ya. 30 kilo itu udah berat kan. Kok bisa masuk ke ruang sana. Nanti saya jelaskan di konten yang lain lah. Karena sekalian ada problemnya ya teman-teman. Intinya. Kalau anak kelebihan. Malah masuk ke impact room. Ya malah menjadi nanti malu hydraulic line. Ini gambaran ini nih. Ini gris ini warna hijau ya. Warna hijau. Kalau posisi gini malah masuk ke atas. Ke impact room ini. Malah ke hydraulic line. Malah mencemari kan. Gabung dengan oli. Maka nanti olinya tuh berubah. Kayak kecampur gris. Ini dari sini teman-teman. Di sini. Hasil akhirnya ya. Gris ketidakbenaran dalam grising. Jadi kalau grisnya itu tidak benar. Anda lakukan. Step tadi yang nomor 2, 3, 4. Anda tidak lakukan ya. Maka gris will give the max to the piston. To seal and piston. And order part of hydraulic breaker. Jadi kalau oli udah bercampur dengan gris. Ditambah lagi grisnya itu juga kotor ya. Karena nanti di dalam itu dia bisa kotor. Debunya mantap tuh kalau breaker. Kalau teman-teman perhatikan. Pada saat operasi breaker. Itu kan debunya berubah. Itu bisa nempel ke situ. Pada akhirnya apa? Kalau grisnya kecampur. Apa namanya debu-debu. Dan menjadi kotoran. Dan masuk ke hydraulic system. Bercampur dengan oli hydraulic. Ya pada ujung-ujungnya. Di sini dikatakan. Hydraulic pump nih. Of an excavator will be worn by contaminants of hydraulic oil. Jadi warn itu ya kerusakan keausan berlebih lah ya. Warn itu. Pat-pat yang lain bisa rusak gitu ya. Ini pentingnya teman-teman. Terus yang ke enam. Must not use molydenum gris. Jadi ada jenis gris yang tidak boleh digunakan. Itu molydenum. Kenapa? Karena molydenum juga punya sifat yang. Ini abrasive ya teman-teman. Good job. Jadi bagaimana sih bang untuk grisnya modelnya? Kalau kita sarankan menggunakan gris genuine komatsu mas. Nah ini di atas ya. Ini part numbernya silahkan kalau mau order. Itu dia modelnya satu ember lah. Satu pel. Atau ini 20 kilo atau 18 kilo lah. Oke itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Tetap jaga selamatan. Salam alat berat. Selamat demikor. Selamat datang. Selamat menikmati. Dam çok請 soh. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!